Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Raharja menjamin ketersediaan air bersih pada bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang aman. Namun PDAM menghimbau kepada para pelanggan agar lebih menghemat penggunaan air karena diperkirakan musim kemarau panjang akan terjadi pada akhir tahun 2019. Manajer Humas PDAM Kabupaten Bandung Sri Hartati menjamin ketersediaan air bersih untuk seluruh pelanggan PDAM pada bulan Ramadhan ini hingga Idul Fitri mendatang aman. Bahkan saat ini persediaan air baku cukup melimpah dan sangat cukup untuk 4 bulan ke depan. Pada bulan Ramadhan karena penggunaannya yang dua kali lipat terlebih saat sahur penggunaan air meningkat. Kendati demikian meskipun ketersediaan air bersih aman pihaknya menghimbau kepada seluruh pelanggan PDAM agar menghemat penggunaan air karena diperkirakan musim kemarau akan terjadi pada triwulan keempat tahun 2019 ini. PDAM kita tercapai dengan pandemi juga siap-siap untuk mengatasi pasir untuk kesediaan stok air bakunya. Memang pada seperti tahun lalu pun pemakaian rata-rata kalau pada saat bulan Ramadhan terjadi peningkatan. Ya kisaran antara 10% peningkatan dari pemakaian lalu biasa.